Terus kembangkan bahan kofiring biomasa, PLN bersama Kementan luncurkan model pertanian terpadu. PT PLN melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di desa Bojongkavol, Tasik Malaya. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kritis seluas 100 hektare dan melibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biomasa untuk kofiring PLTU. Selain meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian untuk bersinergi dengan PLN. Menurutnya, program ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan keberhasilan program ini, termasuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan upaya dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan dan target net zero emissions pada tahun 2060. Dengan kolaborasi berbagai pihak, program ini mampu memanfaatkan lahan kritis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sebelumnya, program serupa telah sukses diimplementasikan di Cilacap dan Gunung Kidul, dan diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih luas di masa depan. Terima kasih telah menonton!